Intro Sebuah ungkapan mengatakan Man arafa nafsahu arafa rabbahu Siapa yang mengenal dirinya Maka dia akan mengenal Tuhan Dalam literatur Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah S.A.W Kita mengenal beberapa istilah Untuk menggambarkan manusia ini Misalnya Manusia itu disebut Al-Quran dengan Kata An-Nas Kita hafal semua suratnya Kemudian ada kalimat Al-Insan Al-Ata'alal Insan Surat Al-Insan Kemudian ada juga istilah Bani Adam Iza mata Ibnu Adam Ibnu Adam disini maksudnya adalah Manusia Istilah yang lain Bashar Bashar disini artinya Juga punya makna manusia Atau dalam surat Al-Baqarah Juga dikatakan Khalifah Ketika Allah mengatakan Berfirman kepada para malaikat Idhqala rabbuka lil malaikati Inni ja'ilun fil ardi khlifah Saya akan menjadikan fil ardi di muka bumi ini Khalifah Kalimat khlifah ini berujuk kepada makna manusia Saya kata Allah akan menjadikan di atas muka bumi ini Seorang khlifah Yang saling menggantikan Antara satu generasi dengan generasi yang lainnya Nah Karena ketika kita bicara tentang manusia Kita harus mengenal manusia ini siapa Agar kita tidak salah faham Dan manusia adalah makhluk Yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya Kita jelas tidak sepakat dengan pendapatnya Teori Darwin yang mengatakan bahwa Manusia itu adalah evolusi dari kera Yang berjalan tegak Kita tidak sepakat Kera, monyet itu satu makhluk tersendiri Dan manusia itu adalah makhluk yang terpisah Berasal dari Nabi Adam AS Sebagaimana kita ketahui Jadi manusia adalah makhluk khusus Berbeda dengan makhluk Allah yang lain Walaupun mungkin Ada makhluk Allah yang lain yang mirip dengan manusia Mungkin dari sisi bentuk tubuhnya Dari sisi kemampuan akalnya Tapi itu adalah makhluk Allah yang lain Dan manusia juga berbeda dengan makhluk gaib Kita mengenal jin, malaikat Manusia tidak Manusia itu khusus Karena itu Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan terkait Kekhususan manusia ini Hakikat manusia Pertama, teman-teman sekalian Manusia ini adalah makhluk Manusia adalah makhluk Ini harus kita ketahui Supaya apa? Supaya kita jangan kayak Firaun Firaun itu Dia tidak tahu bahwa dirinya Atau manusia itu makhluk Sehingga dia mengaku Tuhan Ana rabbukumul a'la Katanya Saya Tuhan kalian yang paling tinggi Dia mengaku Tuhan Ini tidak boleh Atau mengangkat derajat seseorang yang mulia sekalipun Kederajat lebih dari manusia Misalnya dalam pemahaman agama Maaf, Nasran ini misalnya Mereka menganggap Nabi Isa AS yang kita hormati Yang mulia, yang luar biasa itu Lebih dari derajat sebagai manusia Sebagai makhluk Ini dianggap sebagai bagian dari Tuhan Kita tidak Begitu kita cinta kepada Muhammad SAW Begitu kita teladani beliau Begitu mulia beliau Tapi tetap Muhammad SAW adalah manusia Makhluk dan bukan khalil Satu Kemudian yang kedua Manusia juga adalah makhluk yang Mukram dimuliakan Dengan segala keistimewaannya Dibanding dengan makhluk Allah yang lain Karena itu kita harus berbangga Menjadi manusia Kita lebih baik dari yang lain Kita lebih mulia InsyaAllah dari hewan Kita lebih mulia Daripada Bangsa jin Bahkan dari para moleka sekalipun Nanti ada ketentuan Ketakuan kita di sisi Allah SWT Tapi secara Al-khalaq dari sisi penciptaan Kita ini adalah Makhluk Allah yang paling Ahsan Laqad khalaqna al-insan Fi ahsan at-taqwib Sebaik-baik penciptaan Kita renungkan postur tubuh kita Tangan kita yang lengkap Tidak bermaksud Membuli Gajah misalnya Semoga gajahnya tidak tersinggung Kita buli Coba kita bayangkan gajah itu Ada nggak yang pengen Tubuhnya itu seperti gajah Tidak proporsional Bodanya gede Kakinya kecil Kemudian kupingnya Lebar gitu kan Kemudian hidungnya panjang Kalau saya sih nggak mau Punya postur tubuh seperti itu Kalau kita kan manusia Begitu proporsional Tangannya Hidungnya enak Dilihat gitu kan Bahkan semakin kemari Manusia itu semakin lama Semakin ganteng Dan semakin Semakin cantik Makanya teman-teman sekalian Jangan pernah iri Maaf Jangan pernah malu Kalau suatu saat Harus berfoto dengan Makhluk Allah yang lain Jangan sampai ada yang foto Dengan monyet kerah Yang merasa kurang ganteng Kita lebih mulia Daripada makhluk Allah yang lain Nah manusia juga Tuan-teman sekalian Di tengah Dia diberikan kemuliaan Tapi Berbeda dengan makhluk yang lain Manusia juga Adalah makhluk yang dibebani Mukallaf Diberikan Perintah Karena jangan iri dengan kucing Misalnya Enak ya jadi kucing Kenapa? Enggak harus sholat Enggak Enak ya jadi ayam Kenapa? Enggak harus puasa Enggak beda Enak ya jadi kerbau Misalnya kan Bisa Enggak usah puasa Enggak usah sholat Enggak usah umroh Enggak usah haji Enggak Manusia itu ya Dia mukallaf Diberikan beban Nah karenanya Karena dia diberikan beban Dia bisa memilih Mukhayyar Jadi kita ini boleh memilih Teman-teman sekalian Di mana pun berada ya Bahkan keimanan kita pun Enggak bisa dipaksa Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan La'iqruhafiddin Enggak boleh maksa orang Memeluk agama tertentu Enggak boleh Maksa orang Enggak Dia harus menerima Islam hidayah itu Dengan Dengan lapang dada Kita cuma bisa mengarahkan Mengkondisikan Memberikan Wejangan Tausia Arahan Tapi tidak bisa Memaksa orang Kita ingat kisah Suatu saat Sayyidina Umar Di masanya Pernah datang ke Al-Quds Palestina Dan ketemu dengan Seorang nenek Tua Yahudi Saking tuanya Dikisahkan Teman-teman sekalian Itu wajah nenek Itu sudah keriput Jadi matanya itu Sudah Ini nih Apa namanya Alisnya Bagian atas Ini nutupin matanya Saking tuanya Keriput Kalau dipengen Dia diangkat Diangkat begini Kemudian Umar datang Memberikan nasihat Memberikan arahan Dan menjelaskan Tentang Islam Tapi Ibu ini bilang apa Ya Umar Untuk apa Anda Menjelaskan saya Tentang Islam Dan nyuruh saya masuk Islam Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Umar sedikit memaksakan Tapi belakangan Umar Bersikfar Minta ampun kepada Allah Dan kemudian Mengatakan Ya Allah Aku telah menyampaikan Islam kepada ibu ini Dan tidak bisa memaksanya Tidak ada gunanya Jadi Walaupun dia soleh Kucing Walaupun dia Suka maling Tidak misalnya Dasar lu Kucing Ntar masuk neraka Lu nyolong ikan Terus Tidak Manusia Akan berikan balasan Dalam Al-Quran Allah mengatakan Jelas Siapa yang melakukan Amal Kebaikan Khairan Sekecil apapun Dapat balasan Dan sebaliknya Yang melakukan Kemudukan juga Mendapatkan balasan Penutup Teman-teman sekalian Kita harus bangga Menjadi Makhluk Allah Yang mulia ini Dan kemuliaan kita itu Tergantung Ketakuan kita Bahkan Bisa tidak Atau bisa jadi Ketika kita tidak Perhatikan ketakuan ini Bisa jadi Manusia itu Bisa jadi Lebihina Daripada Daripada hewan Balhum adol Kata Allah Bahkan bisa jadi Manusia itu Lebihina daripada Hewan Karena tidak Mematuhi Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di video yang berikutnya Saya Hibya Andi Bastani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax